Intro Kita ini kaum muslimin, kaum muslimat harus mengingat lebih banyak tentang pahala Karena orang meninggal dunia yang dibawa adalah amal Sedangkan amal itu ada dua macam Ada amal yang baik dan amal yang jelas Dan Allah berfirman فَمَيْ يَعْمَلْ مِسْكَلَ ذَرْرَةٍ حَيْرَيَّرَ وَمَيْ يَعْمَلْ مِسْكَلَ ذَرْرَةٍ شَرْرَيَّرَ Barang siapa yang beramal seberat biji sawi Yang itu berupa kebaikan, maka Allah Ta'ala akan membalas kebaikannya Demikian juga barang siapa yang beramal satu biji sawi yang berupa dosa Maka Allah Ta'ala akan membalasnya Inilah yang harus kita fahami Mengingat pahala, insya Allah itu menjadi baiknya kita di dunia dan di akhirat Demikian itu Rasulullah SAW setelah sholat subuh maka beliau berdoa Ya Allah ku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Bayangkan beliau yang sudah mendapatkan ilmu Nomor satunya orang yang paling baik di permukaan bumi Masih mohon kepada Allah Ta'ala ilmu Karena ilmu ini adalah kenikmatan yang cukup besar Dengan ilmu itu kita bisa melihat mana yang hak untuk kita amalkan Dan juga mana yang batil untuk kita jauh Dengan ilmu itu kita akan hilang kebodohan kita Dengan ilmu itu kita akan tahu mana yang hak dan juga mana yang batil Wa rizqan tayyibah baru Allah Ta'ala Baru Rasulullah SAW akan rizki yang baik Rizki yang baik adalah rizki yang halal Yang diperoleh dengan jalan yang halal Wa amalan mutakobbal ya Allah terimalah kami Amal kami ini Amal itu akan diterima oleh Allah SWT Sehingga terpenuhi dua syarat Keikhlasan di dalam hati Semua amal kebaikan kita hanya mencari dana Allah Ta'ala Yang nomor dua bila amal itu ada contoh dari Rasulullah SAW Itulah dua syahadat yang sering kita baca Ashadu an la ilaha illallah Adalah menunjukkan keikhlasan kita beribadah kepada Allah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Bagaimana kita beribadah Menurut atau itibak kepada sunnah Rasulullah SAW Allah SWT